Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel aku Kita akan bikin baju seperti ini Dari sisa kain baju lebaranku Nah ini dia Kainnya ada keringkel Ada renda dan ada Kain merukat Yang ada manik-maniknya sedikit Nah disini aku akan bikin Baju anak yang gemes Seperti video Seperti foto yang pertama Kita akan bikin polanya dulu Seperti ini Aku garis Nah pola depan sama pola belakang itu sama aja Untuk pola anak Nah disini untuk pecah polanya Aku tinggal tempelkan aja Untuk Bahunya itu ke lengannya Dan kalian harus tahu Mana yang bagian depan Dan mana bagian belakang Pertama-tama aku mau Gunting dulu untuk lengannya Ini ada rendasan tili Yang sisa dari kain baju lebaranku Nah kita tempelkan aja Sesuai panjang kain yang ada Nah ini dia Aku letakkan Seperti ini Nah ini cara guntingnya ya Agak melebar begitu Dan kita gunting aja Dan baju anak yang aku bikin ini Di sekitaran umur 8-9 tahun Nah kita gunting ini Kalian sisakan kampungnya itu Cuma 1 cm Dan ini lehernya Aku mau gunting pas Karena aku bikin Lehernya itu agak lebar Untuk cara lengkungannya Ini seperti ini Aku guntingnya ya Nah kemudian kita gunting Bagian brokat Yang mewah ini Aku beli harganya itu 80 per meter Dan ini aja Yang sisakanya Gak apa-apa Ini udah lucu banget Jadi hiasan Untuk baju Anaknya Dan rencananya ini Untuk brokat yang ada Manik-maniknya ini Aku akan kasih lebih pendek Dari rendasan tilinya Tapi kita gunting pas dulu Nanti pas dijahit Kita gunting Agak lebih pendek Nah ini dia Rencananya sih Aku mau cuma 2 lapis Begini Tapi Takutnya terlalu seksi Dan untuk depannya ini Aku mau gunting dulu Kain keringkel Harganya 25 per meter Dan ini Dan Pola badan depan Dan pola badan belakang Itu sama aja Dan dibedakan Dari kerung lehernya Seperti ini Kalian bisa lihat Nah kita akan gunting Sesuai polanya Kita gunting Di bagian bahu Seperti ini Dan bagian belakangnya Kita sisakan Untuk Resletingnya 2 cm Dan untuk lengannya Aku akan gunting juga Pake keringkel Biar gak terlalu seksi Seperti ini Dan setelah dijahit Jadinya Seperti ini Ini udah kelihatan Kan lucu banget Di bagian lengannya Setelah itu Kita lanjutkan Untuk jahit Sisinya Nah kira-kira Seperti ini Kalau sebelum Dijahit Dan juga Dijahit Kelim Untuk bawahnya Seperti ini Aku 2 kali jahit Biar lebih rapi Dan lebih kecil Dan lengannya Juga Tidak lupa Kita jahit Dan ini Bagian lehernya Kita jahit Bulat aja Nah kita balik Seperti ini Nanti aku akan Kasih lihat Tutorialnya Di video selanjutnya Wah Jadinya lucu banget kan Ini bagian lengannya Yang bikin manis Banget Modelnya Gemes Rasanya aku ingin Pakai Tapi ingat lagi Ini baju anak Yang Yang kita gak muat Nah Detailnya seperti ini Bagian lengannya Untuk rendah santilnya Aku tidak jahit Sampai sini dulu Video aku Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya